Halo semua Balik lagi sama aku Angel Kali ini kita akan Nge-review Mi Band 4 Eh dia Ini kayak Jam pertama saya Karena dulu jam saya rusak Jadi ini Bagus Kita akan Nge-review Ini dia Gak lagi Tidak ada Kosong Ini dia Ini saja yang ada di dalam boxnya Mi Bandnya Sama Cajanya Lihat lucu Kayak kapsul Sama Ini Manual Ini Manual Semuanya Banyak sekali Stepnya Sama ini ada barcode Buat nge-scan Sama handphone biar nge-connect sama Mi Bandnya Aku Aku gak bisa baca Karena semuanya Chinese Ini 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 saja yang ada di dalam box Ayo kita lihat Ayo kita lihat Ini dia Sama 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 Ininya bisa dikeluarkan Ini Bandnya Ini Lumayan susah Lumayan susah Tadah Kecil ya Di password Kalau nge-charge Oke sekarang kita akan Coba nge-connect Mi Band ini Sama Handphone saya Buat nge-connect sini ada app Namanya itu Mi Fit Dan Seperti ini Nah ini Disini ada add device Klik Ada pilihan Kita akan pilih Band Oke Mi Bandnya sudah terkonek dengan Di handphone Tinggal kita pencet Centang Sudah terkonek Nah disini nanti di handphone ada Banyak menu Untuk Mi Bandnya Ini ada Ini ada berbagai Macem Di Mi Band Ada Band Lock Ada Multiple Sports Buat 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 musik Kita akan coba sekarang Lagi di update Kita akan tunggu Kita akan tunggu Lumayan lama Buat 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 Luang terkonekt oke sekarang karena kita udah ngekonekt Mi Band dan handphone saya, kita akan lihat semua menunya yang ada di handphone saya pertama ini ada wallpaper yang bisa dimasukkan di Mi Band bisa dipilih untuk Mi Band misalnya ini lucu download jadi lucu jadi kucing oke sekarang unlock screen ini jadi karena connect ini bisa handphonenya bisa di unlock di Mi Band tapi aku gak akan jadi oh ini buat kayak notification kalau ada telepon sama miss call ngerti aku sekarang reminder ada event reminder gak ada apa-apa ya kayak calendar lah terus ada alarm terus ada alarm jadi ngasih tau udah jam berapa gitu buat schedule terus ada terus ada app alert nanti sama idle alert jadi ini band idle alert itu band ini ini bakal nge-vibrate kalau gak ada activity for satu jam jadi nanti bandnya nge-vibrate ini bisa tau band location dia bisa nge-locate handphone atau bandnya jadi misalnya kalau oh bandnya hilang nah bisa di handphone buat cari tau bandnya itu kemana sama kalau misalnya handphone gak temu bisa dari band buat nemuin handphone jadi begitu lah ini bagusnya band mi band karena fungsinya itu banyak buat berolahraga buat memainkan musik sama buat reminder notification jadi bagus sekali ini sama ini bandnya bisa beli bisa diganti misalnya kalau aku gak suka warna ini misalnya mau pink bisa beli lagi karena ini terpisah bandnya ini seperti karet tapi gak lentur jadi tangguh kalau mau masang lagi ini karena di pinggirnya ada buat safety biar gak jatuh gak copot demandnya juga ada masukin jadi ini tinggal ini langsung selesai ini gak susah ini gampang sekali buat di setup jadi dan harganya juga lumayan so thank you for watching this review i hope you enjoyed and i hope you try it for yourself because it's very good and very helpful so like comment and subscribe bye thanks for watching please like and subscribe